Karena juga Kalau kamu gak akan nyesel nanti Sorry kita telat karena Anak dan cucunya disudutkan Raul dan Kadi Ibu Unda Anang Gak terima sekakmat Kadi dan Raul begini Ketahuan belangnya Ibu Anang Hermansa pernah mengungkapkan kesedihan Pada cucunya Anak Anang Hermansa Beberapa hari belakang ini Nama musisi Anang Hermansa dan penyanyi Chris Dayanti Tengah jadi sorotan publik Pasalnya hubungan Chris Dayanti Dengan anak-anaknya dari Anang Hermansa Lagi-lagi memanas Kubu antara Chris Dayanti Raul Lemos dan kedua buah hati Anang Hermansa saling serang Melalui unggahan media sosial Instagram Chris Dayanti dan Raul Lemos Memposting hal-hal yang menyedih dan menyedihkan Anang Hermansa dan Asril Hermansa Sementara itu Anang Hermansa dan Asril Hermansa Mengunggah postingan Berbau kekecewaan Bahkan Asril Hermansa secara belak-belakan Mengungkap sikap serta Perbuatan tidak menyenangkan Yang dilakukan Chris Dayanti Dan Raul Lemos Padahal selama ini Kade kerap mengungkapkan kerinduannya Pada orang Hermansa dan Asril Hermansa Pasalnya setelah bercerai dari Anang Hermansa Penyanyi asal batu malang Jawa Timur itu Harus memendam rindu pada kedua buah hatinya Lantaran kedua hak asu anak jatuh Pada sang mantan suami Namun hal ini Sempat dilakukan Ibunda Anang Hermansa Ibunda Anang Hermansa Yakni Anissa Holik Menyangsikan penuturan mantan menantunya Soal kerinduam terhadap anak-anaknya Seperti yang selama ini Ia utarakan di media Hal ini diungkapkan Anissa Holik Dalam sebuah wawancara Itu hanya life service Saya tak yakin Yanti punya perasaan seperti itu Toh dulu Waktu keluarganya masih utuh Dia tidak Memanfaatkan kesempatan itu Sebaik mungkin Tutur Anissa Holik Lagi pula Kalau memang rindu anaknya Tidak usah berbicara dengan media Langsung saja temui anak-anaknya Lanjut Ibunda Anang Anissa Holik menduga Mantan menantunya Itu dilanda rasa bersalah Tapi bisa jadi Ia merasa bersalah Sehingga tidak berani mendekati Kedua anaknya Duganya Betulah guys Sekak mati yang Disampaikan Anissa Holik Pada Kadi Yang menyampaikan bahwa Pada saat bersama saja Kadi tak menyempatkan Tak menggunakan Momen bersama putra-putrinya Dengan baik Apalagi sekarang Dia sudah bersama Raul Lemos Walah Ia seringkali Seakan membandingkan Mengaput Anak-anaknya Hasil pernikahannya Dengan Raul Lemos Kira-kira bagaimana Mereka guys Kalau begitu Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton